Persiapan tengah dilakukan 4 atlet panjat tebing Indonesia yang tampil di Olympia de Paris tahun ini dan pematangan teknik serta mental bertanding menjadi fokus sebelum tampil di awal Agustus nanti. Usai tiba di Paris, Prancis, tim panjat tebing Indonesia langsung memanfaatkan jadwal latihan di area venue pertandingan. Adaptasi perbedaan waktu dan kondisi cuaca menjadi tahapan pertama yang sudah dilewati Ferdrick Leonardo dan kolega. Pelatih Kepala Panjat Tebing Indonesia, Hendra Basir menjelaskan beberapa tahapan latihan akan dilewati 4 atlet panjat tebing sebelum akhirnya tampil di babak utama Olympia de Paris 2024. Saat ini kita sudah menyelesaikan 3 sesi latihan, di mana 3 sesi latihan itu tujuan utamanya adalah adaptasi jam biologis dan Alhamdulillah dibanding hari pertama dengan hari ketiga ini, hari ketiga teman-teman atlet sudah sangat beradaptasi. Aksi empat atlet panjat tebing Indonesia yakni Ferdrick Leonardo dan Rahmat Adi Muloyo di sektor Putra serta Desak Maderi Takusumadewi dan Raja Salsabila di sektor Putri Nomerspit akan dimulai dari tanggal 5 hingga perebutan medali pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2024. Dari Paris Perancis, Sandi Firdaus, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang